Kisru Surat Edaran Lurah DKI Jakarta tentang besaran dana zakat RAP 1-1,5 juta per RT itu membuat Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, angkat bicara. Setelah ditelusuri, target besaran setoran sebesar itu didapat atas permintaan Badan Amal, Zakat, Infab, dan Sadakah. Basis DKI Ironisnya, Basis DKI sudah 1,5 tahun tidak melakukan perpanjangan izin sebagai Badan Pengelola Zakat. Masa terakhir izin Basis DKI diketahui habis pada tanggal 25 November tahun 2016 silam. Sudah 1,5 tahun lewat. Sehingga demikian lembaga tersebut tidak dalam koordinasi Basnas, ungkap Bambang. Dia menegaskan, Basis DKI juga tidak pernah berkoordinasi dan tidak pernah melaporkan kegiatannya pada Basnas. Hal tersebut bisa dilihat dalam laporan yang kerap dimuat Basnas untuk Presiden Jokowi Dodo. Jokowi Terkait Aktivitas Pengelolaan Zakat di Ibu Kota Bambang menjelaskan, Basnas adalah satu-satunya lembaga resmi yang salah satunya bertugas untuk mengkoordinasi dan Pengelola Zakat Sebelumnya, Surat Edaran Kelurahan Cilandak Barat yang meminta seluruh RT di wilayah Kelurahan Cilandak Barat Mengumpulkan Zakat minimal Rp 1 juta Uang itu dikumpulkan ke Basis DKI Padahal Basnas telah menyatakan bahwa Basis DKI beroperasi secara ilegal Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan menyebut kewajiban zakat tersebut bukan perintah dari Pemprov melainkan Agama Pemprov sambung Anies berdiri sebagai fasilitator antara pemberi dan penerima zakat Lebih lanjut, Anies menampik jika pemberian zakat dibatasi oleh nominal yang sudah tertera Menurutnya hal tersebut adalah kewajiban umat muslim untuk membantu sesama Terima kasih telah menonton!